Halo people with the spirit of learning, sebelumnya kita telah belajar tentang pen tool dan selanjutnya kita akan coba menggunakan yang namanya adalah pencil nah pencil ini sebenarnya sama aja dengan pen tool, hanya saja ketika menggunakan pencil kita bisa lebih fleksibel lagi tanpa harus terpaku dengan titik-titik yang ada di pen tool mari kita coba inspeksi pada bagian pen tool, kalau kita double klik dia ada titik-titik seperti ini atau mungkin ketika kita menggunakan pen tool kita bikinnya itu titik-titik seperti ini nah sedangkan pencil memiliki experience yang cukup berbeda dimana kita bisa bikin chartnya itu tanpa harus ada titik-titik jadi kayak lebih fleksibel oke, sekarang saya coba hapus dulu kita akan coba buat lagi menggunakan pencil dan di sebelah kanan ada propertiesnya, mau ketebalannya itu berapa disini kita bikin 2 aja lalu misalnya chartnya dari turun seperti ini naik lagi turun, naik turun, terus naik to the moon oke, kurang lebih seperti itu dan apabila kita lihat disini dia chartnya agak sedikit kasar ya dibanding menggunakan pen tool kenapa? karena pencil ini seperti saya bilang tadi dia memang lebih fleksibel, saking fleksibelnya kita itu susah untuk membuat garis lurus nah, kalau mau membuat garis lurus kita bisa menggunakan pencil kita gambar menggunakan shift jadi dia akan otomatis lurus gitu ya dan pencil ini sesuai dengan pengalaman saya sebagai UI designer memang lebih sering digunakan untuk membuat sebuah illustration di mana itu dia gak ada patokan lurus atau harus lurus banget apalagi kalau kita udah punya style sendiri ya jadi desainnya itu bisa melengkung-melengkung sesuai dengan selera kita tentunya sebagai illustration designer tapi to be honest ya saya bukan seorang expert di illustration designer di kelas UI design saya saja itu saya berkolaborasi dengan mentor Beatrice untuk membuat ilustrasi tapi saya lebih fokus kepada UI designnya jadi itu kalau kita pakai pencil itu cocok banget ketika kita ingin melakukan tracing tracing itu kayak dari desain yang udah ada berupa sketch-up kayak gini kita bikin ulang misalnya kita pakai pencil ini kita tinggal ikutin aja sesuai dengan garis sketch-nya ya jadi kalau misalnya menggunakan pen tool juga bisa cuman emang lebih sedikit lama prosesnya nah kalau udah misalnya kita ganti warnanya menjadi warna merah agar kelihatan disini kita ganti 4 nah ini dapatnya gini ya sekarang kita coba pakai pen tool kita klik disini mungkin kita bisa sampai bawah sini oke terus setelah itu bisa kita bikin lagi disini lalu klik kesini nah ini bisa kita copy propertiesnya jadi kita copy properties dan kita paste properties oke mungkin yang pen tool akan sedikit lebih rapih ya karena saat ini saya tidak menggunakan mouse saya menggunakan touchpad bawaan macbook jadi akan seperti ini saya sarankan ketika menggunakan pensil pastiin teman-teman menggunakan wacom atau ipad ya itu lebih enak pakai apple pensilnya jadi hasilnya juga mungkin bisa lebih bagus lagi ketika kita menggunakan pen tool seperti ini oke begitulah fungsi dasar dari penggunaan pensil semoga bisa dimengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.